Hai Timuners, peringatan HUT75RI kemarin Bank Indonesia meluncurkan selembar uang kertas senilai Rp75.000 dengan desain khusus dan jumlah yang terbatas. Kini beredar kabar bahwa Bank Indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI berupa koit perak. Yuk kita cek kebenarannya. Beredarnya kabar tersebut bermula dari unggahan sebuah akun di Facebook yang bernama Kajen Adamani, pribadi uang kuno. Dalam keterangan unggahannya bertuliskan, menunggu kedatanganmu, pokoknya terjangkau lah. Set koin Dirham Soekarno-Hatta, 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bahan perak. Minat PM. Ia juga menyertakan beberapa foto koin bergambar Soekarno dan Muhammad Atta, dan sisi sebaliknya terdapat gambar burung Garuda Pancasila beserta peta Indonesia yang dimasukkan dalam kemasan berwarna merah dan berwarna putih. Telah ditelusuri, kabar itu tidak benar. Bank Indonesia memberikan klarifikasinya melalui akun resmi twitternya, at bank underscore Indonesia, bahwa kabar tersebut hoax. BI tidak mengeluarkan dan tidak mengedarkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI berupa koin perak. Jadi, kabar kemunculan koin perak uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI itu tidak benar ya Tribuners? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!